Halo, selamat datang kembali di Indoriek! Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indoriek! Dan semoga kalian selalu serta diberikan resiko yang berlimpah amin dari beradami. Rampai semua badanku berada doa, ambil semua ku ada, ikutkan saja hati, atau apa yang kau rasa? Ya, kali ini kita refresh lagi ya. Kemarin aku sudah upload video tentang lagu-lagu yang akan masuk ke AJL, senarai lagu-lagu yang akan masuk ke AJL ke 34 nanti. Dan sekarang aku mau juga reaction pemenang vokal lelaki terbaik tahun 1993 sampai tahun 2016 di Anugerah Industri Music atau AIM ya. Jadi, aku juga belum tahu siapa aja pemenang-pemenang vokal terbaik lelaki itu. So, mari kita lihat bersama-sama ya siapa aja deretan penyanyi lelaki terbaik itu. Yuk! Anugerah Industri Music, vokal lelaki terbaik 1993 sampai 2016. Oke. Jamal Abdillah, tahun 1993 ya. Jamal Abdillah, tahun 1993. Bagus juga suaranya Datuk Jamal Abdillah ini. Mantap. Fotonya masih mudah ini ya. Oke, ya kita kasih tahu sedikit informasi tentang Datuk Jamal Abdillah ya. Nama penuhnya itu adalah Jamal Abbaidillah bin Haji Muhammad Ali, lahir 7 Mei 1959, umurnya 60 sekarang. Di Teluh Intan, Perak, Malaysia ya. Julukannya adalah King of Pop, Malaysia. Raja Pop dari Malaysia ya. Anaknya Osama Yamani. Osama Yamani ini mengikuti jejak Datuk Jamal Abdillah ya, sekarang menjadi penyanyi. Dan Ahmad Zaki Yamani. Oke, itu biodata singkat untuk kalian yang belum tahu dengan Datuk Jamal Abdillah ya. Dia memenangi vokal terbaik tahun 1993 di AIM. Oke, kita lanjut. Amisurs. Wah, ini terkenal ya nih. Di Indonesia terkenal Amisurs ini. Lagu-lagu surs terkenal banget di Indonesia. Tahun 94 dia vokal terbaik ya. Mantap. Oke, kita lihat sedikit informasinya tentang Amisurs ya. Nama lengkap dari Amisurs itu adalah Suhaimi bin Abdul Rahman. Lahir tanggal 28 Juli 1958. Berarti umurnya sudah 61 tahun ya. Di kampung Lubok, semerah batu pahat Johor. Oh, orang Johor ternyata ya. Dia merupakan seorang pemusik, penyanyi, penulis lagu, dan pelakuan Malaysia. Terkenal sebagai vokalis utama, kumpulan rock Malaysia Surge. Yang telah menerbitkan lebih dari 20 album, bro. Gila, lebih dari 20 album ya. Mantap. Tahun aktifnya 1981 sudah mulai berkarya di industri musik Malaysia. Dan sampai sekarang, legend ini AIMI Surge. Yuk, kita lanjut yuk. Awi. Dato'Awi 95. Gila. Memang era-era 90-an ini banyak vokalis-vokalis yang seperti ini ya. Awi. Kumpulannya, band-nya itu namanya Wings ya. Aku bacakan sedikit biodata tentang Dato'Awi. Nama sebenarnya adalah Ahmad Azhar bin Othman. Yang sekarang biasa dikenal dengan Dato'Awi ya. Dia sudah punya nama Dato' sekarang. Dia terkenal mulai tahun 90-an ya. Bersama kumpulan rock-nya. Kumpulan Wings. Lahirnya tahun 1968. Umurnya 50. Di Dato'Kramat Kuala Lumpur. Orang KL ya. King Rock of Malaysia titulnya. Di Wikipedia seperti itu ditulis di sini ya. Berarti King Rock Malaysia itu ada dua. Dato' Ramli Sarip sama Dato'Awi. Dia punya lima anak ya. Sampai sekarang dia masih aktif banget di industri musik Malaysia. Dan di dunia entertain Malaysia ya. Yuk kita lanjut. Zamani Slam. Slam ini juga salah satu band yang terkenal banget di Indonesia dulu. Tahun 90-an ya. Lagu-lagunya banyak banget menempati chart-chart di radio Indonesia dulu. Sehingga banyak banget orang Indonesia yang tahu dengan Slam ini ya. Zamani. Vokalis utama dari Slam. Sekarang juga masih beraktif dalam industri musik Malaysia. Kita lihat sedikit biodatanya ya. Nama lengkapnya adalah Zamani Ibrahim. Lahir di Ampang Selangor. Orang Selangor ternyata ya. Tahun 71. Sekarang umurnya 48 tahun ya. Dia ini adalah penyanyi dan aktor juga. Aktifnya dari tahun 93 sampai sekarang ya. Sekarang tapi dia sudah sering banyak solo ya. Tahun 96 dia mendapatkan anugerah vokal terbaik dari industri musik ya. Yuk kita lanjut. J. 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 97. Wah ini aku baru tahu J. J ini. Aku belum pernah dengar. Kayaknya juga belum pernah aku reaction lagunya. Di Indonesia juga gak terlalu terdengar namanya ya. Jadi banyak yang gak tahu mungkin. Oke kita lihat biodatanya J. 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 ya. Nama sebenarnya Muhammad Pauzi Darus. Merupakan bekas kumpulan Carefree di Malaysia. Beliau dilahirkan di Kedah dan dibesarkan di Kelantan. Beliau juga pernah memenangi berbagai anugerah musik. Sekarang umurnya 62 tahun ya. Ternyata dia mantan vokalis dari kumpulan Carefree ya. Belum tahu Carefree juga. Kerjaannya penyanyi, pemubah lagu, pemain basis, penerbit album. Oke. Tahun aktif 1979 sampai sekarang. Tapi aku baru tahu ini J. 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 Mungkin aku yang kurang informasi ya. Oke kita lanjut. Anwar Zain 98. Nah Anwar Zain aku tahu. Anwar Zain juga sudah sering beberapa kali aku reaction. Dan sudah sering aku dengar lagunya. Dan dia ini punya keluarga yang penyanyi semua ya. Memang keluarganya berkesenian semua Anwar Zain. Mungkin kalian yang belum tahu dengan Anwar Zain. Nanti aku bacakan biodatanya ya. Nama penuhnya adalah Sahrul Anwar Zain. Oke Sahrul Anwar Zain ya. Lahir 500 Februari 1970. Umurnya 49 tahun sekarang ya. Album pertama dirilis pada tahun 98. Terlalu dirilis 10 lagu. Album kedua tahun 2002. Album terbaru keluar tahun 2007. Aktifnya dari 1983 sampai sekarang. Mantap Anwar Zain. Oh dia punya label ternyata bro. Anwar Zain Networks. Oh punya label sendiri dia ya. Mantap. Kita lanjut. Emnasir. Wah ini legend ini Emnasir. Mantap ya. Ini penyanyi soul banget ini 99. Lagu-lagunya mantap semua nih Emnasir. Aku suka dengan lagu-lagunya mantap. Pokalnya mantap. Penghayatannya mantap. Salah satu legend dari Malaysia. Nanti kita lihat nama lengkapnya siapa. Ya sekarang punya gelar datu Muhammad Nasir bin Muhammad. Atau lebih dikenali sebagai datu Emnasir. Akhir 4 Juli 1957 ya. Sekarang umurnya 62 tahun ya. Kelahiran Singapura. Dan sekarang kediamannya di Sungai Buloh Selangor, Malaysia. Tahun aktifnya 1979 sampai sekarang. Iya memang seperti sekarang. Dia masih aktif banget di dunia entertainment industri musik Malaysia ya. Labelnya itu luncai emas ya. Konser-konsernya di Youtube itu banyak banget ya. Yang bagus-bagus. Datu Emnasir mantap. Aku suka dengan Datu Emnasir. Lanjut kita lanjut ya. Nah ini. Emissers tahun 2000 lagi ya. Emissers lagi tahun 2000. Wah ini sudah mulai. Vokalnya sudah mulai mantap ini tahun 2000-an. Dan sudah banyak dikenal orang ya. Antarbangsa ini bro. Indonesia dan Malaysia dikenal antarbangsa. Ini keren banget Emissers. Oke siapa lagi? Muhammad Nasir lagi. Datu Emnasir. Pinik Bangkit judulnya. Woy mantap. Nah lagu-lagunya Emnasir ini kayak. Lagu-lagu kayak gini nih. Mantap. Aku suka dengan Emnasir ini. Kalau bahasa Malaysia itu berkelainan ya. Dia punya perbedaan sendiri dalam musiknya dan vokalnya. Lagu-lagunya juga berbeda. Punya ciri sendiri. Mantap. Muhammad Nasir. Anwar Zain lagi tahun 2002 ya. Wah. Anwar Zain lagi. Banyak juga. 2002. Tadi tahun 98 yang pertama tadi ya. Wajar lah. Karena vokalnya memang mantap. Teknik. Berteknik banget Anwar Zain ini. Ziana Zain juga bagus ya. Saudaranya itu ya. Anwar Zain. Mantap. 2003. Nah ini aku gak tau nih. Res Monu. Baru tau loh Res Monu. Baru denger namanya Res Monu. Nanti kita lihat biodatanya Res Monu ya. Apakah mantan vokalis band juga atau bukan ya. Wah. Hip Hop ini kayaknya. Iya. Hip Hop ini bro. Lagunya Hip Hop ini. Oke kita lihat biodatanya Res Monu tahun 2003 ya. Kires Haridas. Nama aslinya. Lahir di 1976 Malacca. Better known by his stage. Namanya Res Monu. Oh Res Monu. Oke. He's a singer songwriter from Malaysia. Who does mostly English song. Oh. Dia kebanyakan menulis lirik dalam bahasa Inggris ya. Lagu-lagunya seperti Walk Away, Cinta Aku Pergi, Hey Wally. Super fine. Genre-nya dia ini adalah R&B, Soul, Hip Hop. Oke. Labelnya Universal Music ya. Tapi namanya gak kedengeran lagi sekarang ya. Padahal Hip Hop sedang naik-naiknya ya. Genre Hip Hop sedang naik-naiknya di Malaysia. Res Monu aku baru tau nih Res Monu ini. Oke kita lanjut. Zainal Abedin tahun 2004. Nah aku tau ini datuk. Ini datuk juga ya datuk Zainal Abedin ya. Tapi aku kurang tau bila datuk lengkapnya nanti kita baca bersama-sama ya. Zainal Abedin yang judulnya Putri. Memenangkan vokal lelaki terbaik. Tahun 2004 di anugerah Industri Music Malaysia ya Zainal Abedin. Dia ini juga sering jadi pelakon ya. Sering masuk di TV. Nama lengkapnya itu Zainal Abedin Mohamad. Atau sekarang sudah jadi datuk ya. Datuk Zainal Abedin. Atau Zainal Headwine ya. Headwine itu nama band-nya dulu tuh. Headwine-nya tuh dikenal banget di Malaysia dulu ya. Lahirnya 4 November 1959. Umurnya 60 di Johor Baru. Dia ini adalah penyanyi komposer, pengubah lagu. Dan sering juga masuk di TV. Aku beberapa kali lihat dia di TV. TV-TV Malaysia. Aktifnya dari tahun 1977 sampai sekarang. Wah gila Baru sudah lama banget bro. 1977 bro. Yuk kita lanjut. Senon Sah. Wah. Baru tahu aku juga ya ini. Senon Sah ini. Dilanda Cinta judulnya. Baru dengar namanya sekarang. Tahun 2005 dia memenangi vokal lelaki terbaik ya di IEM. Nanti kita baca biodatanya. Senon Sah ini. Dilanda Cinta. Oke. Nama aslinya memang Senon Sah ya. Lahirnya 1978. Sekarang umurnya 41. Dia adalah singer, songwriter, dan jurnalis bro. Dan jurnalis dari Malaysia. Dia bisa main piano. Genre-nya soul. Aktifnya 2001 sampai sekarang. Labelnya Interglobal Music. Wah ternyata dia bisa main piano. Terus dia jurnalis juga. Aku baru tahu. Senon Sah ini ya. Oke kita lanjut ya. Resmonu lagi. Tahun 2006. Wah dua kali Resmonu ya. Wah lagunya kayak ini ya. Kayak lagu-lagu Michael Jackson ya. Asik. Vokalnya juga kayak vokal-vokal MG ya. Michael Jackson ya. Wah. Mantap juga ya. Asik ini lagunya bro. Resmonu. Tapi sekarang gak kedengaran lagi. Faisal Tahir. Tahun 2007. Mendapati pemenang vokal lelaki terbaik di IEM ya. Ini masih gondrong bro. Fotonya masih gondrong. Tahun 2007. Faisal Tahir. Masih mudah banget ini. Ya untuk teman-teman yang belum tahu dengan Faisal Tahir. Ini aku bacakan biodatanya. Faisal Tahir atau Ahmad Faisal bin Muhammad Tahir. Itu nama lengkapnya. Lahir di Kuala Lumpur, Malaysia. 26 Oktober 1978. Umur 41 tahun sekarang ya. Merupakan seorang penyanyi Malaysia yang pada awal dikenal setelah menjadi runner-up musim pertama pada acara realitas One in Million. Dia merupakan mantan anggota grup Nasid. Nirwana dan juga seorang pembuah acara televisyen. Labelnya Monkey Bond Records. Warner Music. Kayaknya dia punya label satu lagi yaitu Faithful Music ya kalau nggak salah ya. Nyanyi, penulis, lirik, komposer. Tapi sekarang memang Faisal Tahir masih aktif dalam dunia entertain serta industri musik Malaysia ya. Oke kita lanjut. 2008 Aizad Amdan. Sekarang sih masih aktif tapi Aizad Amdan sudah nggak terlalu terdengar ya namanya. Atau dia lagi mempersiapkan sesuatu yang lain ya mungkin ya. Dia mendapati pemenang vokal laki terbaik di tahun 2008 di anugerah industri musik. Oke. Aizad Amdan ini nama aslinya adalah Muhammad Aizad Amdan ya. Kelahiran 21 Januari 1989. Oh masih muda ternyata ya. Kemudian 30 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia. Penyanyi dan penulis lagu labelnya Kasilgar Entertainment. Aizad memulai kali lulusnya sebagai kontestan dalam kontes mini TV terrealitas Akademi Fantasia V. Atau sekarang lebih dikenal dengan singkatannya AF ya. Oke dia ini adalah lulusan AF dan memenangi vokal lelaki terbaik tahun 2008. Dan sampai sekarang juga masih aktif tapi memang lagu-lagunya nggak begitu terdengar lagi ya. Jujur aku masih menunggu Aizad Amdan mengeluarkan lagu-lagu baru lagi ya. Hit it, hit baru lagi. Yuk kita lanjut. 2019 itu ada Hazami yang pertama running judul albumnya. Hazami aku pernah dengar namanya tapi aku belum pernah reaction kayaknya ya. Kita baca lagi ya biodatanya. Aku juga belum terlalu tahu tentang Hazami ini. Dari halaman Wikipedia menyebutkan nama lengkapnya adalah Norkamal Hazami bin Ahmad. Lahirnya 1975-22 Februari. Umurnya 44 ya di Ipoh Perak, Malaysia. Genre-nya pop dan R&B. 2002 sampai kini bro. Pada 22 Januari 2002, beliau telah mengadakan showcase beliau sendiri di planet Hollywood. Wih. Pada tahun 2008, beliau telah menumbuhkan syarikat rekaman beliau sendiri yaitu Hazami record. Oh, punya Hazami record ya bro. Aku baru tahu sekarang tentang biodatanya. Ternyata dia sudah pernah punya showcase-nya dia sendiri ya di planet Hollywood. Mantap. Tapi sekarang nggak terdengaran ya lagu-lagunya ya. Jadi kita lanjut ya. Oke, Anuar Zen lagi tahun 2010 sama 2011. Wih, banyak banget ya Anuar Zen ini mendapatkan vokal lelaki terbaik di IIM ya. Banyak banget penghargaan dia ini. Memang kalau untuk urusan vokal dan untuk urusan teknik, Anuar Zen ini best banget ya. Memang berteknik banget vokalnya itu. Datuk Jamal Abdi lagi tahun 2011 sampai 2012. Oke, mantap banget ya Raja Pop ini. Raja Pop dari Malaysia. Hafiz Suib bro. 2012 sama 2013. Ini lagu pertama kayaknya. Ya, Hafiz Suib ini juga salah satu peserta lolosan AF kalau nggak salah ya. Nanti kita baca biodatanya. Untuk kalian yang belum tahu dengan Hafiz Suib ya. Hafiz sekarang juga masih aktif. Lagunya juga bagus-bagus, Hafiz Suib. Pernah di cover juga oleh Doryek ya. Muhammad Hafiz bin Muhammad Suib. Lahir 27 Februari 90. Umurnya 29 tahun sekarang. Udah banget ya. Di Kucing, Sarawak, Malaysia. Hafiz adalah yang terlihat dari 4 bersedara yang berasal dari Kucing, Sarawak. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMK St. Joseph. Dia mengikuti kompetisi Akademi Fantasia pada awal tahun 2009 setelah lulus dengan audisi di Kucing. Pada bulan Mei, Hafiz yang ketika itu berusaha 19 tahun meraih gelaran juara Akademi Fantasia. Oke. Sampai sekarang memang masih aktif. Hapiz Suib juga punya vokal yang bagus dan lagu lagu yang bagus ya. Lanjut yuk. Wuh, 2013-2014 Akim Ahmad Bro. Dari Akim Indemisi Street. Wah ini salah satu band favorit ku di Malaysia ya. Ternyata dia juga pernah menangin pemenang vokal lelaki terbaik 1993 sampai 2016 ini ya. Di Anugerah Indonesia Musik. Memang vokalnya memang bagus sebenernya. Dia solo pun bagus ya. Dia solo vokal pun bagus. Akim Ahmad ini bernyanyinya mantap. Jadi ya itu dia. Senarai pemenang vokal terbaik lelaki di tahun 1993 sampai 2016 di Anugerah Industri Musik Malaysia ya. Semua pemenangnya adalah orang-orang yang pintar semua dalam bernyanyi dan mempunyai vokal yang berciri khas semua ya. Jadi keren semua untuk mereka. Dan itu aja. Untuk video kali ini cukup sampai disini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata peace lupai disini kembali di Indonesia. Ciao! Sub indo by broth3rmax